Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini merupakan lanjutan video sebelumnya yang korteks 1 yaitu pembahasan tentang masing-masing simplicia korteks Nah di video ini nanti kita akan membahas yaitu Alstonia scolaris Nah Alstonia scolaris ini adalah pohon pule Pohon ini merupakan jenis tanaman keras dan pohon pule ini merupakan salah satu jenis pohon yang tersebar di seluruh Indonesia Bagian-bagian dari pohon ini tuh bisa digunakan mulai dari getah sampai kayunya Kulit batang, daun, dan bunganya ini juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan ya teman-teman Selain itu, pohon pule ini juga banyak digunakan untuk penghijauan karena daunnya ini yang ngerimbun sekali dan tingginya ini menjulang Ada juga yang mengidentikan si pohon pule ini tuh sebagai pohon angker padahal sebenarnya pohon ini memiliki segudang manfaat bagi kesehatan Pohon pule ini juga dikenal dengan nama Devil's Tree, Dita Bark, White Cheesewood, dan Sapta Parna Pohon pule atau Alstonia Skolaris ini merupakan salah satu tumbuhan yang banyak digunakan untuk pengobatan tradisional terutama di India, Asia Tenggara termasuk di Indonesia Nah, di gambar itu ada gambar pohon pule dan di bawahnya itu ada gambar daun dari pohon pule yang bisa kalian lihat ya Berbagai naskah pengobatan tradisional India seperti Ayurveda, Unani, Homeopathy, dan Sida menuliskan bahwa Alstonia Skolaris ini digunakan untuk mengatasi asma, malaria, demam, disentri, diare, epilepsi, penyakit kulit, dan gigitan ular Sedangkan di laporan bioaktivitas ini juga menunjukkan bahwa Alstonia Skolaris ini juga berfungsi sebagai anti-diabetes melitus, anti-kanker, anti-inflammatory, anti-mikroba, dan juga anti-oksiden Sekarang kita bahas kulitnya atau disebut dengan Alstonia Cortex atau kulit kayu pulai Ini tuh memiliki rasa pahit, tidak berbau, serta dia tuh memiliki beberapa kandungan kimia seperti yang tertulis seperti alkaloid bitain, ekitamin, ekitenin, ekitamidin, alstonin, ekiserin, ekitin, ekitein, porfirin, dan triterpen seperti alfaamirin, dan lupeol Kulit dari kayu pulai ini telah dikenal sebagai obat tradisional untuk anti-hipertensi Kulit kayu pulai ini berfungsi sebagai bahan baku obat-obatan antara lain sebagai peluru dahak, peluru haid, stomachic, anti-piretik, perada kejang, menurunkan gula darah, tonik, dan antiseptik Selain itu, kulit batang pulai ini bisa berkhasiat sebagai penurun demam untuk meningkatkan selara makan, untuk mengobati radang ginjal, obat kencing manis, obat malaria, obat tekanan darah tinggi, dan juga untuk obat cat Kulit kayu pulai ini di Indonesia sudah digunakan pada beberapa pabrik jamu sebagai bahan campuran jamu di beberapa pabrik seperti PT Jamu Jago, PT Leo Agung Raya, PT Sido Muncul juga menggunakan kulit kayu pulai ini Nah ini ada tercantum di tabel, ada beberapa daftar obat penyakit, dan juga ada nama produknya Misalnya, ini anti diabetes dari PT Jamu Jago, Sido Muncul juga memakai kulit kayu pulai ini Kemudian ada untuk anti hipertensi, itu ada tensina, PT Sido Muncul juga menggunakan Untuk obat gatel-gatel, ini ada yang mungkin teman-teman juga sudah tahu Ada merek atau nama produk bersih darah dari PT Borobudur Kemudian juga ada untuk anti wasir, ini mereknya wasirin Lalu ada untuk afrodisiak pria, ini nama produknya kolosom Kemudian ada sehat wanita, ini nama produknya ya Untuk stamina wanita Terima kasih atas perhatiannya, sekian dulu di video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Nanti di video berikutnya kita akan membahas alixia cortex atau nama lainnya adalah pulasari See you, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh